Intro Pemirsa komitmen dalam menyebarkan syiar Islam terus dibuktikan oleh Kodam 1 Bukit Barisan melalui tim Safari Subuh Arafah Pangdam 1 Bukit Barisan laksanakan Safari Subuh ke-46 di Masjid Al-Hidayah, Jalan Bunga Teratai Medan Selayang pagi tadi Dari masjid ke masjid, tim Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan terus mengajak masyarakat untuk kompak dalam memakmurkan masjid yang dimulai dengan subuh berjamaah Dalam kesempatannya Waka Bintal Jarah Kodam 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Ahmad Saidi Harahab sebagai pengisi tausiyah singkat menyampaikan bulan puasa mengajarkan umat manusia belajar mengontrol hawa nafsu Ia juga menegaskan kepada jamaah Safari Subuh Arafah umat muslim harus berpedoman kepada Al-Quran dalam menjalani kehidupan sehingga umat Islam dituntut untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik Di akhir acara, tim Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan menyerahkan kotak infak kejujuran yang tidak dikunci di mana nantinya jamaah bisa mengambil kembalian uang sedekahnya sesuai dengan kebutuhan Selain itu juga, tim Safari Subuh Arafah menyerahkan sandal masjid Jamaah Safari Subuh Arafah Ustadz Zul Arafah menyampaikan untuk mengembalikan kejayaan Islam umat muslim harus memakmurkan masjid dengan memulainya subuh berjamaah Mengajak semua lapisan masyarakat untuk kembalilah ke masjid karena instruktur kota Madinah air negara Madinah politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan militer semua bermuara dari masjid maka itu kalau seandainya masjidnya, subuhnya sudah sama dengan jamaah Jumat insyaAllah badai kebangkitan Islam mudah-mudahan insyaAllah terus kami bersama Panglima Satu Bukit Barisan mengajak umat untuk bertobat mengajak umat untuk memakmurkan rumah-rumah Allah mumpung kita masih di dunia kita datangi rumah-rumah Allah insyaAllah telah di akhirat kita diizinkan masuk ke rumahnya Allah yaitu surga jannatun naib mewujudkan uhwai islamiyah yang dimulai dari subuh berjamaah diharapkan mampu memakmurkan lingkungan masjid dengan terjalinnya tali selaturahmi antar jamaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati